Saya bisa sampaikan 3 tips dari saya untuk memilih merek Anda agar bisa menjual. Yang pertama, merek Anda itu harus bisa mudah diingat oleh konsumen. Jadi Anda harus memilih satu merek yang dari 2 atau 3 suku kata yang akan bisa memudahkan konsumen untuk mengingat. Kalau merek Anda lebih dari 4 suku kata tentunya akan sulit untuk diingat. Jadi merek yang menjual adalah pertama merek yang mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, merek yang menjual adalah merek yang mudah di ucapkan oleh konsumen. Saya ambil contoh Adidas, Action Mobile, saya ambil contoh Tango. Jadi kemampuan konsumen untuk dapat mudah mengucapkan merek Anda tentunya itu akan melekatkan atau akan menjadi daya jual untuk merek Anda. Yang ketiga, merek Anda itu harus memiliki sesuatu daya pembeda. Atau saya bisa katakan daya pembeda itu adalah sesuatu yang unik, yang menonjol, yang akan membawa konsumen untuk melihat sesuatu yang berbeda dari merek-merek yang lain. Jadi merek Anda itu dapat saya katakan ya, misalnya di antara produk-produk rak di sualayan, kita akan tertarik untuk melihat sesuatu merek yang namanya menonjol, desain yang unik, dan gampang atau mudah untuk di ucapkan. Jadi yang ketiga adalah pilihlah sesuatu merek yang memiliki keunikan tersendiri, yang memiliki daya pembeda tersendiri bila nantinya dibandingkan dengan kompetitor Anda.